Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data dan realita. Jujur saja, saya kaget mendengar pengakuan seorang wanita muda yang menjadi pekerja migran Indonesia. Di luar negeri, di Dubai. Kisahnya adalah seorang wanita ini berniat bekerja di luar negeri. Namun rupanya tergoda oleh mereka-mereka dengan tawaran yang lebih menggiurkan katanya melalui media sosial. Niat bekerja di luar negeri adalah untuk mencari nafkah demi kesejahteraan, demi masa depan. Namun apa jadinya jika ini yang terjadi? Sengaja saya menayangkan ini untuk memberikan warning kepada para calon PMI atau calon pekerja migran Indonesia. jika Anda berniat bekerja di luar negeri. bekerjalah untuk masa depan Anda. ini miris ya, miris sekali. Mari kita simak videonya. ini kecil-kecil ini, ini germon ini, ini. Tukang jemput kaburan itu hari ini nih. Jemput pembantuku. Diajak kerja di sepak katanya. Padahal kerjaannya jual memek. Berapa sehari gelayanin kontor? 5 semalam atau 10? Siapa aja, orang mana-mana aja kamu layanin? Dari mana aja? Banggali, Pakistan, India. Begitu. Berapa lama, berapa lama sekali-sekali laki-laki? 20 menit. Harus itu keluar airnya laki-laki masuk. Kalian gak takut apa? Kena HIV? Orang laki-laki itu ada penyakit apa enggak? Kalian gak takut? Takut? Tapi keienakan. Nanti kalau kamu pulang, ya, suatu saat kamu pulang ke Indonesia, kamu masih kecil. Sebenarnya saya malu ya menayangkan video ini. Tapi ini demi kebaikan juga teman-teman semua para PMI. Agar terhindar dari apa yang telah terjadi yang dilakukan oleh wanita ini. Mari kita simak video berikutnya. Kasih kecil? Mau kasih apa? Mungkin nemu nikah lagi di Indonesia. Kasih apa? Kasih itu memek bekas Bengkali Pakistan atau Indi? Hah? Kalau kamu udah kabur, ya udah. Ngapain jumpa TKW-TKW lain? Jual memekmu sendiri. Nama aslimu, panjammu siapa? Binti. Binti. Tati. Dilihat aku? Orang mana? Cirebon. Cirebon. Kamu datang ke sini berapa lama di rumah majikan? Sekulan. Sekulan. Terus kabur. Yang cukup siapa? Si bangka. Dari mana kamu tau bangka? Tiktok. Kamu intok kalau Tiktok. Nama Tiktoknya apa? Paket-paket. 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 Paket-paket gitu. Terus kamu diimbok dia. Kayak jumpa. Saya tidak tahu siapa yang introgasi ini ya. Ini sudah beredar di media sosial. Tapi inilah pengakuan wanita muda tersebut. Kita lanjut lagi. Terus? Terus? Terus kamu udah tahu kalau kamu itu kerjaan aja senter? Iya. Kan tanya senter apa? Kan tidak tahu kamu baru tahu waktu disini. Iya. Iya baru tahu disini maksudnya. Waktu kamu masih dalam rumah majikan. Iya. Kamu nggak nanya nggak pekerjaannya apa kalau kaburan? Enggak pasti. Sudah keluar. Baru nanya. Kamu ikut kabur begitu aja? Ikut kabur begitu aja ke orang? Hah? Kayaknya nggak mungkin deh. Pasti kamu nanya dulu kerja apa? Baru nanya. Baru nanya. Kamu berarti ikut kabur begitu aja ya? Itu aja. Oke. Terus? Sudah berapa lama di luar? Di luar udah hampir setahun. Hampir setahun. Kerjaannya ngelontek? Iya. Iya. Berapa semalam halayani laki-laki? 5 kadang 10. 5 kadang 10. 5 kadang 10. Terus per satu kontol berapa? Per satu orang? Per satu orang? Per satu orang? Iya. Kalau dapat 3 ribu, 3 ribu. Tapi dibagi dua. Bagi dua ya? Sama siapa? Sama Arbang. Sama Arbang? Germunya? Iya. Siapa germunya itu? Siapa germunya? Orang Indonya bisa pangka. Orang Indonya pangka. Pangka Anjani. Hah? Pangka Anjani asli. Pangka Anjani. Dan mana dia? Pangka Anjani dari Lampung. Orang Lampung? Oke. Terus? Dia kaburan? Iya. Dia kaburan juga? Keburan. Keburan. Dan itu 3 ribu, kalian dijanjiin 3 ribu, tapi dibagi dua. 1.500 untuk kamu, 1.500 untuk dia. Tolong memek kalian yang dikasih ke Bengali, terus setengahnya kasih ke dia. Saya nggak bisa membayangkan ya, bagaimana kalau keluarganya mendengar, melihat, mengetahui Apa yang dilakukan oleh wanita muda ini. Maksudnya? Kan dia punya pacaran juga. Maksudnya? Kan dia punya pacaran juga. Cowoknya itu. Sekarang udah nggak ada. Ya pulang. Yang punya TikTok yang ngaburin TKW ibu ini? Siapa? TikTok siapa itu? yang kamu punya tiktok yang kamu chatting di hp kamu itu tiktok itu cowok itu oh iya cowok itu berarti cowok itu pacarnya yang pangka juga bukan pacarnya dia ya iya itu cowoknya si maka oke kenapa kamu yang chatting sama tkw ibu he? ngapain? enggak kamu pacarnya dia iya dulu pacarnya kok dulu kan harus sekarang iya iya yang itu iya itu balasnya tiktok tkw mu iya trusnego si makanya sih udah enggak boleh enggak boleh terus kamu sekarang masih kerja dual meme dua bulan udah gak kasih terus siapa yang biayain kamu hidup makan semuanya makan dikasih sama siapa? sama dia berarti kamu pacaran dong sampai sekarang kalau dikasih makan gratis semuanya dia bilang dia bilang itu pacarmu itu yang gratis aku ewein dia setiap hari benar ya? dia bilang kerja kerjaan aku begini dapat uang banyak gajiku cuma Rp1.200 aku bisa Rp10.000 aku bisa Rp5.000 yang gratis itu cuma makan kamu doang dia jualin perempuan-perempuan dia bilang tadi kamu itu tukang jemput TKW terus dia juga di kamu dapat duit kasih ke dia dua orang dia kan kenapa pembentuku tadi itu kan buktinya terus dia apain dia kasih ke pangka nanti pangka pertirian kamu dikasih duit gak pernah dikasih mana ada kita bukan orang goblok janjiin TKW dolar sanam Rp3.000-Rp4.000 gajinya ternyata masih setengah itu setengah belum uang makan belum uang rumah itu kalian disetap tiga bulan baru boleh dia boleh kemana-mana selama tiga bulan oke berarti kamu tahu dia kayak gitu kenapa kamu bawa TKW ibunya kenapa kamu bilang kamu mau jerumusin semua TKW Indonesia kenapa kamu jemput kenapa kamu mau jemput TKW yang kamu ajak ayo kabur ayo keluar mau jerumusin semua TKW kalian pamerin uang begitu banyak di dalam TikTok tapi padahal enggak kalian gaji layani laki-laki 10 per malam terus dikasih gaji tiga ribu itu pun tiga ribu dibagi dua seribu lima ratus belum uang rumah belum uang ini nah itulah faktanya hati-hati ya ini khusus para cowok-cowok ya jangan sampai Anda tertular dengan penyakit yang aduh saya tidak bisa lagi berkata-kata demikian terima kasih terima kasih